Intro Bagi kalian yang belum menonton part 236 Saya anjurkan tonton video tersebut terlebih dahulu Agar kalian tidak ketinggalan alur cerita terbaru Jangan lupa siapkan kopi susu gula teh serta sembako Biar komplit dan aturlah headset biar kalian nyaman Baiklah para warga masyarakat desa Konoha dimanapun wilayahnya Berdasarkan pada episode sebelumnya Boruto akhirnya sudah sadar pada malam hari Dimana Kabuto dan Mitsuki sangat terkejut Karena mata jogan Boruto terus menerus aktif Bahkan Eida pun yang ternyata masih ada di Konoha Dan ikut bergabung bersama Kabuto mengatakan Bahwa mata itu bukanlah mata milik Shiba Otsutsuki Ini menimbulkan banyak pertanyaan Boruto pun terpaksa mau mendengarkan dan akan berbicara dengan Eida Seperti perkataan Boruto Dia ingin menjamin keselamatan adiknya yang masih di rumah Boruto pun menyuruh akan berbicara dengan Eida dengan cara meninggalkan Kagebun Shin disini Dengan begitu aku akan tetap bisa berbicara denganmu Boruto pun mengambil sesuatu untuk menutup mata kanannya Agar hanya mereka saja yang mengetahui tentang mata jogan Boruto Eida pun tidak punya pilihan Boruto yang asli pergi meninggalkan tempat itu Namun Mitsuki berkata Boruto, aku akan ikut denganmu Baiklah Mitsuki, ayo cepat kata Boruto Sedangkan Eida berbicara dengan Bunshin Boruto Kabuto pun berkata Baiklah ini akan menjadi pengetahuan baru bagiku Aku tak ingin melewatkan apapun tentang kekuatan dewa Kemudian kita ke adegan Dimana Kode hampir selesai mengumpulkan semua warga desa Konoha Kita melihat ratusan warga desa Konoha sedang diikat dan berbaris menuju ke lapangan yang luas Bahkan ada beberapa Shinobi yang ternyata ada di dalam barisan itu Maju menyerang Kode Namun Shinobi itu sangat mudah sekali diserang Kode Bahkan Kode tidak pandang bulu langsung menghabisinya Membuat para warga sangat ketakutan Kode berkata Itulah yang akan kalian dapatkan jika melawan Dan datanglah Jura serta berkata Kode Saatnya kita rapat bersama Ego Shiba Mereka pun pergi menuju ke tempat Ego Shiba berada Ego Shiba mengatakan Desa Konoha sudah kita kuasai Itu adalah salah satu tujuanmu Kode Lalu apa yang akan kita lakukan setelah ini Kode pun berkata Untuk saat ini aku masih ingin menikmati menjajah desa Konoha Jura pun berkata Maka dari itu sekarang giliranku untuk memenuhi tujuanku Aku ingin membuat pohon Shinju di tengah-tengah desa Konoha Kode pun kaget dan berkata Apa kau serius Jura? Aku sangat menyukai rencanamu itu Baiklah Jadi rencana kita selanjutnya adalah pohon Shinju kata Ego Shiba Mendengar rencana mereka Kita benar-benar tidak menyangka Karena pohon Shinju itu akan ditanam di tengah-tengah desa Konoha Kemudian daripada itu kita ke tempat Kumogakurai berada Dimana setelah satu hari mereka sudah menenangkan para warga Konoha yang dievakuasi di sana Rapat pun dimulai kembali Sedangkan Orochimaru sudah menerima pesan dari Mitsuki Orochimaru pun menyampaikan kepada semua orang yang sedang rapat Bahkan di rapat itu ada Sarada Sarada mendengar hal itu terkejut Apakah tamu paman? Mitsuki masih di sana Sial Harusnya aku juga tetap berada di sana Tapi aku bersyukur Boruto berhasil dia selamatkan Setelah itu Shikamaru membicarakan tentang nasib para warga Konoha di sini Raikage Aku minta bantuanmu agar kami bisa sedikit lebih lama di sini Karena aku tidak bisa memastikan kapan kami akan merebut Konoha Raikage menjawab Tidak usah dipikirkan Hokage Aku akan membantu kalian semampuku Shikamaru pun berkata baiklah kalau begitu Guru Kakashi Aku ingin anda menjelaskan tentang rencana kita Kakashi pun maju dan menjelaskan Bahwa untuk saat ini kita tidak mungkin untuk merebut kembali Konoha Karena kita tidak tahu kekuatan pasukan kita Dan tentunya kita sudah sedikit tahu dengan kekuatan musuh Jadi untuk mendapatkan informasi terbaru Kita akan melakukan pengawasan atau mata-mata ke desa Konoha Dan kabar baiknya Di sana masih ada Mitsuki bersama Kabuto Bahkan Eida dan Daemon ada di sana Misi kita adalah ke tempat Yakushi Kabuto Mendapatkan beberapa informasi yang mereka ketahui dan mengawasi desa Konoha secara langsung Aku akan mengambil beberapa Shinobi yang telah dicatat oleh Ino kepadaku Itulah langkah awal yang akan kita lakukan Setelah rapat itu Kakashi pun membentuk tim yang akan pergi ke desa Konoha Kakashi membentuk satu tim berisi enam orang Yaitu Kakashi sebagai ketua Kasin Koji dengan kemampuan mata-matanya Sai dengan kekuatannya Kita bisa mengawasi dari darat, laut maupun udara Dan juga Hanabi Dengan Dojutsu, Byakugan akan sangat membantu kita Dan selanjutnya adalah Sarada dan Hidari Kita semua akan berangkat satu jam ke depan Sarada pun senang karena mendapatkan tugas itu dari Kakashi Baiklah aku akan berusaha dengan tugas ini Kata Sarada Kemudian kita ke adegan di mana Boruto sudah sampai ke pinggiran desa Konoha Mitsuki kau masuklah ke sini Aku akan menggunakan kekuatan kegelapanku Dengan kekuatan ini takkan ada yang bisa mendeteksi kita Tapi ini sangat terbatas aku tidak bisa berlama-lama menggunakannya Mereka pun masuk Konoha secara hati-hati Selama pencarian Himawari Mitsuki berkata Boruto, aku sangat kaget kau pulih lebih cepat Bahkan Kabuto mengatakan bahwa kau akan sadar setelah 10 hari Boruto pun menjawab Aku tak tahu Tapi aku tak ada waktu untuk 10 hari Aku harus merebut kembali Konoha apapun yang terjadi Akhirnya mereka sampai di rumah Himawari Boruto pun merasa nostalgia saat masih tinggal di rumah itu Bahkan Boruto menemukan foto bersama keluarganya Namun foto itu dirusak Sehingga Boruto tidak ada di dalam foto tersebut Kau benar-benar sialan kawaki Bahkan foto ini kau rusak Tapi saat mereka menemukan Himawari yang sedang tidur Mereka melihat para siluman Jubi sedang menyakiti para warga Boruto pun sangat marah melihat itu Dia pun secara diam-diam melahap siluman Jubi itu dengan kekuatan kegelapannya Namun tiba-tiba Boruto merasakan ada yang datang Sialan Ternyata musuh mengetahui jika kita menghabisi siluman Jubi Boruto pun dengan cepat maju ke siluman Jubi yang lain Menghipnotis dengan Genjutsu Kemudian mengeluarkan siluman Jubi yang sudah mati Agar seolah-olah siluman itu bertarung dengan temannya Boruto pun yang sudah menghilangkan aura cakranya tidak terdeteksi oleh kode Yang ternyata dia sedang berkeliling Konoha Namun kode memeriksa Jubi itu Dan curiga kenapa siluman Jubi bisa bertarung sesama jenis Tapi kode tidak memperdulikannya Dia pun langsung menahan warga yang masih belum ditangkap Boruto pun ingin keluar menghabisi kode Namun Mitsuki menahan Boruto Boruto kita biarkan saja Tujuan kita adalah menyelamatkan Himawari Setelah semuanya selesai Barulah kita merencanakan dengan yang lainnya tentang Konoha Boruto pun akhirnya meredah emosinya Dan bergegas membawa Himawari pergi dari Konoha bersama Mitsuki Selain itu kita ke adegan dimana Eida menjelaskan tentang mata Jougan Yang menurutnya bukanlah mata dewa dari Shiba Otsutsuki Eida menjelaskan bahwa mata itu adalah penjelmaan dari musuh alami para dewa Bunshin Boruto yang ada disitu pun terkejut Maksudmu apa Eida? Jadi mata ini bukan milik dewa Otsutsuki Eida berkata Secara tidak langsung memang benar Itu bukanlah dojutsu asli milik dewa Otsutsuki Karena mata itu bangkit Pada awalnya untuk mengalahkan para pemimpin Otsutsuki dan bukanlah dewa Tapi karena Shiba Otsutsuki pada awalnya tidak jahat seperti Otsutsuki lainnya Dia dimusuhi para Otsutsuki Dengan kejadian itu dia berkeliling alam semesta selama ribuan tahun Dan mendapatkan kekuatan mata Jougan Namun ternyata mata Jougan itu dia dapatkan dari sang dewa kematian Boruto pun bertanya Jadi sebenarnya mata ini dari dewa kematian yang menjadi musuh alami para Otsutsuki Ini benar-benar diluar dugaan Aku pikir ini ada hubungannya dengan klan Uzumaki Tapi Eida berkata Walaupun klan Uzumaki bisa memanggil dewa kematian Tapi pemilik asli mata Jougan itu adalah dewa dari dewa kematian Boruto tidak percaya apa yang dikatakan Eida Jadi kenapa Jougan bangkit di mataku Dan sangat tidak masuk akal kenapa kau bisa tahu semua ini Eida pun menjelaskan bahwa aku mengetahuinya karena aku mempunyai senringgan Dan ini adalah pengetahuan yang Amado selidiki Tapi tentang alasan kenapa Jougan bangkit di matamu Aku tidak bisa menjelaskan Kau harus cari sendiri jawabannya Boruto Tiba-tiba ada seseorang yang datang dengan penuh luka berkata Kalian harus pergi dari sini Mereka telah menemukan tempat ini Boruto kaget kenapa kau masih ada disini Dark Naruto Ternyata para siluman Jubi mendekat ke tempat itu Dark Naruto berkata Aku akan menahan mereka Sebaiknya kalian pergi dari sini Demon Maju ingin membantu Dark Naruto Namun tiba-tiba sudah ada siluman Jubi di dalam tempat itu Dan membawa Eida pergi menggunakan tanda cakar Boruto pun berkata Sialan, aku terlalu fokus kepada siluman Jubi di luar Kemana mereka membawa Eida pergi kata Boruto Dan episode ini berakhir Kita akan melanjutkan di video selanjutnya Kawan-kawan Jangan lupa berlangganan serta aktifkan notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan prediksi Boruto terbaru Karena dukungan kalian membuat Mimin semangat membuat prediksi ke depannya Mungkin itu saja dari kami jajaran ketua kaga di semua cabang Goodbye dah kawan-kawan Terima kasih telah menonton!